Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 301 Pada saat ini, banyak tentara Holy Armor berkumpul di Kam di pinggiran barat daya kota. Mereka semua membawa niat membunuh yang kuat. Ini bahkan lebih berdarah. Pasukan Armor Suci selalu berjumlah kecil. Bahkan dengan kekayaan keluarga kerajaan, mereka tidak mampu menghidupi terlalu banyak tentara. Sekarang ada 300 orang berkumpul di sini. Terlebih lagi, 300 orang ini, masing-masing dalam tim kecil beranggotakan 10 orang, pergi ke berbagai tempat tadi malam dan membunuh banyak keluarga siswa dari Akademi Spiritual. Saat ini, mereka telah kembali, dengan noda darah di baju besi suci. Noda darah ini memberi kesan udara dingin pada tempat ini. Dan di Kam, ada tiga tiang bendera. Zhang Yue dan yang lainnya digantung terbalik di tiang bendera. Seorang pria parubaya dengan wajah serius, alis seperti pedang dan mata seperti harimau, mengenakan baju besi suci emas dan memegang tongkat di tangannya, menatap Zhang Yue dan yang lainnya dan berkata, bukankah tidak nyaman untuk merasa seperti itu? Ini, Yun Si, aku berbeda denganmu. Dai Tian, Zhang Yue segera berteriak. Dalam satu malam, seluruh 336 anggota keluarganya terbunuh. Dan gambaran tragis itu masih terlintas di benaknya. Bahkan para wanita, anak-anak, dan orang tua pun tak luput dari kejadian tersebut. Yang paling membuatnya marah adalah gadis-gadis di keluarganya semuanya acak-acakan dan jelas-jelas telah diperkosa. Dan di antara mereka ada beberapa gadis yang baru berusia 10 tahun. Orang-orang ini tidak dapat lagi digambarkan sebagai manusia. Itu bahkan lebih merupakan sekelompok burung, binatang. Hahaha, ada terlalu banyak orang yang berbeda dariku. Kamu pikir kamu ini siapa? Yun Xi menatap Zhang Yue dan berkata, Selain itu, aku ingin memberitahumu bahwa keluarga lain berada di bawah komandoku. Tapi keluargamu keluarga Zhang agak kuat, ada banyak orang kuat, dan mereka agak licik. Jadi saya pribadi yang mengambil tindakan. Dan pada saat itu, saya membunuh orang kuat di keluarga Anda. Saya bosan, tapi saya melihat beberapa gadis yang baik. Saya harus mengatakan, keluarga Zhang Anda ada banyak wanita cantik, dan saya juga menikmatinya. Ngomong-ngomong, terutama gadis berusia 10 tahun itu, cek-cek-cek, dia benar-benar yang terbaik di dunia. Kata Yun dia, Haha, ya, ini memang bagus. Pasukan armor suci lainnya juga tertawa. Mereka berada di perbatasan sebelumnya, dan itu adalah tempat yang sulit. Saya hidup dalam kegelisahan setiap hari, membunuh dan membunuh. Selama bertahun-tahun, belum lagi kecantikan, bahkan seorang wanita pun tidak terlihat. Sekarang mereka telah kembali ke ibu kota kekaisaran, bagaimana mungkin mereka tidak menjadi gila. Yun Si, suatu hari nanti, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan memotongmu menjadi beberapa bagian untuk menghibur jiwa keluargaku. Mata Zhang Yue merah, seolah-olah meneteskan darah. Dia sangat marah dan meraung dengan gigi terkatuk. Bunuh aku, hahaha, Zhang Yue, jika bukan karena tujuan memikat siswa lain di Akademi Spiritualmu untuk mengambil umpan, kamu pasti sudah mati sejak lama. Kata Yun Si. Titik, bagian AdBab terbaru persen, tahun sebelumnya. Mendengar ini, ekspresi Zhang Yue dan yang lainnya tiba-tiba membeku. Mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya pasukan armor suci. Saya juga tahu bahwa jaring telah dipasang di sini. Jika siswa dari Akademi Spiritual datang ke sini, mereka pasti akan mati. Baiklah. Dan pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul, lalu mendatangi Yun Si, lalu menyerahkan surat kepadanya. Melihat isi surat itu, Yun Si juga menunjukkan tatapan dingin seperti ular. Zhang Yue, Mu Zhan dan yang lainnya cukup beruntung bisa dibawa kembali ke Akademi Spiritual oleh siswa dari Akademi Spiritual Anda, Tetapi mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka dan ingin mengumpulkan siswa dari Akademi Spiritual di sini. Selamatkan kamu, ku harap mereka segera datang, dan kemudian kita bisa menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Dasar siswa Akademi Spiritual yang berengsek, para jenius yang berengsek, mereka tidak berharga di depan pasukan armor suci kita. Yun Si berkata, matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Yun Si, ketika pasukan siswa dari Akademi Spiritual tiba, kamu akan dikalahkan dan marah. Zhang Yue tertawa sedih. Tapi Yun Si berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu masih memiliki ilusi dan berharap Mo Yu akan mengambil tindakan. Dia adalah orang suci yang kuat. Jika dia datang, bahkan tentara armor suci kita harus menyerah tiga poin. Sayangnya, dia tidak bisa datang, dan bahkan wakil presiden dan diakon Akademi Spiritual tidak bisa datang. Dekan Fuyuan dan Danyuan mungkin berada di kaki gunung Akademi Spiritual saat ini. Kamu, mendengar kata-kata Yun Si, ekspresi Zhang Yue dan yang lainnya berubah drastis. Semua ini sebenarnya sudah direncanakan. Yu Ming dan Deng Jiu memang mampu menghentikan Mo Yu dan yang lainnya agar tidak terjatuh. Petik 2 Tapi Mo Yu memang benar mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi pemuda bernama, Tian Suan, itu akan datang. Dia benar-benar pria yang tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Yun dia tertawa lagi, tawanya penuh sarkasme. Tian Suan Petik 2 Ketika mereka mendengar nama ini, Zhang Yue dan yang lainnya mengecilkan pupil mereka. Segera, mata mereka meredup. Mereka ingin memberitahu Lin Yan untuk tidak datang. Jika kamu datang, kamu akan mati. Dan aku sudah memberitahu Fuyuan dan Dan. Akademi, minta mereka untuk mengizinkan siswa dari Akademi Spiritual Anda keluar. Yun dia berkata lagi, Aduh. Petik 2 Zhang Yue merasa sedih di hatinya. Apakah orang-orang itu datang? Lalu dia menarik nafas dalam-dalam. Sulit bagi halaman spiritual untuk menjadi seperti sekarang ini. Tapi sekarang, mereka dibantai karena tentara armor suci ini. Kamu jangan datang. Zhang Yue dan tiga lainnya diam-diam berpikir di dalam hati mereka. Pada saat ini, halaman spiritual benar-benar sunyi. Mata Moyu bersinar dengan tata pandingin. Keluarga kerajaan. Dia berkata sedikit. Di mata empat halaman, terutama para dekan dari empat halaman, apa arti keluarga kerajaan? Jika bukan karena checks and balances dari perguruan tinggi lain, Moyu akan mampu menekan keluarga kerajaan dengan tamparan. Ini adalah Holy Lord. Keyakinan orang yang kuat. Tapi sekarang, ada Yu Ming, Deng Jiu dan yang lainnya di luar. Sebagai orang suci dan kuat, dia tidak bisa pergi apapun yang terjadi. Tampaknya mereka sudah merencanakannya sejak lama, tetapi Tian Suan harus pergi. Ya, bagaimana mungkin kita tidak pergi? Muchen mengertakan gigi dan berkata. Benar, pasukan armor suci. Apakah itu sangat kuat? Kami bahkan membunuh sekte Suan Jing. Jadi apa itu tentara armor suci? Petik 2. Aku tidak peduli kamu pergi atau tidak, tapi aku harus pergi. Jika Yun Si menghancurkan keluarga ku, aku akan melawannya sampai mati. Petik 2. Pada saat ini, para siswa dari Akademi Roh ini tiba-tiba berbicara. Tapi melihat orang-orang ini, Moyu masih belum bisa mengambil keputusan. Ini jalan buntu. Jika Fang Si Yue dan yang lainnya pergi, ini pasti akan menyebabkan mereka kematian. Lin Yan ah Lin Yan, apakah kamu yakin menang? Dia tidak bisa tidak memikirkan pemuda yang memiliki segalanya di tangannya dengan semangat yang besar. Wow, tapi saat ini, suara langkah kaki terdengar. Lalu ada aroma yang tertinggal di aula. Pada saat itu, lampu hijau udara memenuhi udara. Energi suci luar biasa. Ini dia, sebenarnya keluar dari pengasingan. Melihat gadis ini, banyak orang tiba-tiba terkejut. Aura lingki menjadi lebih kuat lagi. Dan aura di tubuhnya bahkan lebih menakjubkan. Selangkah demi selangkah, dia seperti peri yang muncul dari debu. Kecantikannya begitu menakjubkan. Keluarga Lin, Ayahku, Tuan Yin Seng, dan yang lainnya telah pergi. Dan Hua Yun Xing serta Serikat Alkemis juga telah pergi. Bergegas mendekat termasuk kekuatan dari negara besar yang diam-diam dia atur, dan bahkan empat binatang suci telah lewat. Lingki melirik Moyu dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirim pesan kepadanya. Mendengar ini, Moyu menghela nafas lega. Dia melihat ke arah Muchen, Si Yue dan yang lainnya dan segera berkata, kali ini kamu akan pergi-pergi ke depan dan ingat satu hal. Petik 2 Promosikan Prestige Akademi Spiritual Kita Begitu Moyu selesai berbicara, semua orang tiba-tiba menjadi bahagia. Melihat ekspresi mereka, Moyu menghela nafas sedikit. Ini akan mati. Orang-orang ini sebenarnya terlihat seperti ini. Apa yang kamu alami di Pegunungan Tandus? Moyu menghela nafas lagi. Dia telah bertanya berkali-kali, tapi Lin Yan tidak pernah memberi tahunya detailnya. Bahkan orang-orang di depanku berbicara dengan santai. Itu hampir hanya beberapa kalimat. Tapi itu pasti sangat tragis bukan? Tidak mudah untuk melatih kelompok siswa biasa ini menjadi seperti ini. Menatap semangat juang di mata mereka, Moyu menghela nafas dalam-dalam setelah pertempuran hari ini. Mu Chen, Si Yue, Yang Fu dan yang lainnya mungkin akan terlahir kembali. Bukan. Ledakan. Saat berikutnya, Ling Ki berbalik dan langsung pergi. Boom-boom-boom. Yang Fu dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Di lapangan Ling Yuan, matahari menyinari orang-orang ini. Memberi mereka suasana yang unik. Ekspresi Ling Si memadat, dan pemuda itu tidak bisa tidak muncul di benaknya. Selama pertempuran Gunung Tandus, dia mengasingkan diri dan tidak menemaninya. Dalam pertarungan hari ini, apapun yang terjadi, dia akan berdiri di sisi anak laki-laki itu. Bisakah kamu membawa kami? Pada saat ini, lebih dari 20 sosok muncul dalam sekejap. Mereka adalah siswa baru Akademi Roh. Orang yang berbicara tidak lain adalah Gekiyu. Ketika Huang Wei ditekan di depan gerbang gunung Fuyuan, dan Lin Yan meminta siswa baru Akademi Spiritual untuk ditampar wajahnya, dialah yang pertama berdiri. Kamu, menatap orang-orang ini, Yang Fu dan yang lainnya juga terkejut. Mereka mengambil tindakan karena memiliki hubungan hidup dan mati dengan Lin Yan. Dia bahkan kembali dari pertempuran Gunung Tandus bersama Zhang Yue dan yang lainnya. Tapi para siswa ini sekarang, Tian Xuan lah yang memberi kami keberanian, martabat, dan kepercayaan diri. Kami juga mendengar bahwa Tian Xuan pergi ke Kam di pinggiran barat daya sendirian untuk Zhang Yue dan yang lainnya. Tentara armor suci, Hei Hei, kami memang takut, tapi hanya seperti apa yang diteriakkan si Yue dan Wei Qing di depan gerbang gunung Danyuan. Jika kamu ingin menjadi orang kuat, kamu harus menginjak-injak ratusan juta mayat. Jika kamu tidak melakukan ini saat ini, jika kita berani bertarung, mengapa kita harus disebut siswa akademi spiritual? Suara Geki Yun nyaring dan kuat, seperti suara bel berbunyi. Adik yang baik, setelah mendengar ini, Yang Fu segera berkata, Kalau begitu, ayo kita berkumpul. Mu Zhan dan yang lainnya juga datang saat ini. Cederamu, Si Yue dan yang lainnya tampak khawatir saat mereka menatap Mu Zhan, Gao Qi dan yang lainnya. Setelah meminum pil yang diberikan oleh Tian Xuan, saya baik-baik saja sekarang. Jika kami kalah dalam pertempuran ini, saya khawatir ini akan menjadi penyesalan seumur hidup bagi kami, kata Mu Zhan sambil tersenyum. Tapi senyuman ini pahit dan menyedihkan. Ramuan Lin Yan adalah ramuan semi-suci. Dan dengan sembilan bintang pil, meskipun dibagi menjadi beberapa bagian, ia masih memiliki kekuatan obat murni. Setelah meminumnya, nafas mereka kini menjadi tenang. Kalau begitu, ayo bertarung bersama lagi. Mu Zhan juga berkata, Saat ini, mata mereka setajam elang. Ledakan. Kemudian para pemuda ini keluar dari halaman spiritual. Menatap para remaja ini, Yu Ming, Deng Jiu dan yang lainnya menatap mereka tanpa menghentikan mereka. Lagi pula, mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap para siswa ini. Tapi mereka tahu dengan jelas bahwa keluarga kerajaan bisa. Tentara armor suci bisa. Tidak. Berpikir bahwa Mo Yu benar-benar akan membiarkan mereka keluar, setelah pertempuran ini, mungkin tidak akan ada siswa yang tersisa di Akademi Roh, bukan? Kata Deng Jiu. Bahkan jika ada, tidak akan ada lebih dari 10 orang. Mo Yu benar-benar akan menjadi komandan yang hebat. Hahaha. Ketika pertempuran para jenius teratas di empat halaman dimulai, Akademi Spiritual bahkan mungkin tidak dapat mengirim penggarap. Hilang. Yu Ming juga tersenyum dingin. Mereka juga sangat percaya pada tentara armor suci. Hanya mengandalkan orang-orang muda ini, aku khawatir Holy Armor County akan mampu membunuh mereka tanpa usaha apapun, kan? Boom-boom. Tapi, tetapi mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, bukan hanya para pemuda dari Akademi Spiritual saja. Selain mereka, ada juga beberapa pasukan yang menuju ke pinggiran Barat Daya dari segala arah. Mengenai pertempuran ini, semua orang merasa bahwa Akademi Spiritual pasti akan kalah. Bahkan dia bisa meramalkan akhir yang menyedihkan dari Akademi Spiritual. ketika Zong Xiaoyan dan Mo Hui yang sedang mengasingkan diri mendengar ini, mereka juga tersenyum dingin. Bagi mereka, mungkin kebetulan saja membunuh Suanjing Sekte. Dia bahkan selalu merasa bahwa Yang Fu dan yang lainnya membual. Mereka pergi dua hari yang lalu. Siapa yang tahu jika orang-orang itu membunuh Sekte Suanjing. Mungkin mereka hanya dengan sengaja menyeka wajah mereka. Berlatih lebih keras. Tampaknya kali ini, Spiritual Akademi masih harus bergantung pada Ayo Bawas Panduk. Mo Hui melirik Zong Xiaoyan. Zong Xiaoyan juga mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah berlatih-latihan dan seni bela diri yang lebih maju. Dengan ini, kekuatannya terus meningkat. Ini juga membuatnya lebih penting bagi yang dia bahkan lebih menghina Yang Fu. Dia bahkan tidak peduli Yang Fu akan mati. Anak laki-laki yang tumbuh dengan kekasih masa kecilnya telah menjadi orang yang lewat saat ini. Dikam di pinggiran barat daya, mata Lin Yan tertuju fokus, mata suci terbuka, dan dia segera melihat pemandangan itu. Zong Yue dan yang lainnya belum mati. Ini juga membuat Lin Yan diam-diam lega. Dia melihat ke arah harimau pedang suci dan berkata, ini adalah batu rune. Di sana juga merupakan rune yang menutupi aura, yang dapat membantu mahluk roh ini menyembunyikan aura mereka sendiri, pimpin mahluk roh ini dan letakkan rune ini di sekitar kam. Petik 2. Pedang suci harimau adalah binatang suci. Secara alami ia dapat memahami kata-kata Lin Yan, segera mengangguk, dan kemudian pergi bersama binatang spiritual ini. Batu ini tidak kuat, tapi di atas batu ini, ada senjata suci. Dan itu juga memiliki simbol suci. Ini adalah simbol suci yang nyata. Kekuatan jiwa Lin Yan telah mencapai kondisi setengah langkah menjadi orang suci. Jadi dia juga bisa memadatkan simbol suci. Di bawah rune seperti itu, formasi jika dipadatkan, itu akan terjadi dapat membuat khawatir semua orang. Pada saat ini, Lin Yan sedang duduk bersila di tanah, dan kemudian perlahan mulai berlatih. Dia ingin menyesuaikan kekuatan di tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia bahkan menggunakan itu tubuh dewa adalah juga perlahan mengembun, dan tulang dewa bersinar dengan momentum yang agung. Setelah beberapa saat, harimau pedang suci akhirnya kembali dengan binatang spiritual. Setelah harimau pedang suci mengangguk ke Lin Yan, Lin Yan berdiri. Dia meledak dengan kekuatan spiritual dan langsung menuju kam di pinggiran barat daya kota. Hari ini, pertempuran ini, sudah cukup untuk memutuskan segalanya. Dia ingin menang. Dia tidak hanya harus menang, tetapi dia juga harus membunuh ketiga ratus pasukan keluarga suci. Hanya satu-satunya cara hanya dengan cara ini prestise yang nyata dapat dibangun. Dibandingkan dengan ini, pertempuran sebelumnya hanyalah pertarungan kecil. Sekarang, ini adalah perang yang sebenarnya. Perang sebuah kerajaan. Meskipun jumlah orangnya kecil, tetapi ini sangat penting. Demi pengorbanan, aku berani membiarkan matahari dan bulan mengubah langit. Hari ini adalah pertempuran berdarah yang sesungguhnya bunuh. Pada saat ini, Lin Yan berteriak keras dan membunuh secara tiba-tiba. Melihat kemunculan tiba-tiba sosok itu, Zhang Yue dan tiga lainnya tampak terkejut, dan kemudian merasakan sentuhan emosi, tetapi juga sentuhan kesedihan. Petik 2 Tian Suan, kamu bagaimanapun juga akan datang. Ya, tapi ada jaring yang dipasang di sini. Zhang Yue Dao, meskipun kurang dari 10 tahun sejak saya menulis buku ini, itu hanya lebih dari 6 tahun. Tapi ada juga gairah untuk itu. Pertarungan untuk mendapatkan buah iblis adalah tentang kehormatan. Saya telah membagikan selebaran sebelumnya, dan saya mengatakan bahwa suatu hari nanti saya akan berada di puncak permainan saya, dan saya akan menusuk matahari terbenam dengan pedang saya. Namun sepertinya tidak ada pengaruhnya, dan banyak orang yang menertawakan saya sambil berkata, di mana pedang saya? Apakah itu rusak? Setelah selebaran diterbitkan, hanya lebih dari 20 buah yang ditambahkan dalam satu hari. Saya sangat marah pada para pembaca yang mengejek itu, tapi saya hanya bisa menahannya. Mungkinkah pedangku benar-benar patah? Semalam, saya kehilangan kepercayaan diri dan duduk di depan komputer, sangat bingung. Selama bertahun-tahun, saya telah diejek sepanjang waktu. Ada yang bilang, berapa banyak uang yang bisa Anda hasilkan dengan menulis buku. Bahkan ada yang mengatakan, Anda sudah menulis buku selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang mengenal Anda, dan berapa banyak orang yang mendukung Anda. Banyak sekali orang yang memarahimu, tapi berapa banyak yang mendukungmu. Siapa yang akan peduli padamu dan mempertimbangkanmu. Sekalipun Anda kelelahan di depan komputer, berapa banyak orang yang akan mengingat Anda. Apa yang dapat Anda capai dengan melakukan semua ini? Pemandangan itu terlintas di benak saya, dan itu sungguh pahit. Bahkan saat ini, melihat peringkat di daftar buah iblis terus menurun, saya sedikit menyerah. Mungkin kita benar-benar tidak bisa bersaing. Saya berusaha sangat keras, tetapi tetap tidak berhasil. Tapi saat ini saya melihat masih ada beberapa saudara yang masih melempar buah-buahan, di tengah malam, lewat jam 2 pagi, kalian masih memperjuangkan saya. Sangat tersentuh. Saya tidak tidur karena ini pekerjaan saya. Saya tidak bisa tidur. Hati saya dipenuhi kecemasan dan kebingungan. Tapi mereka, saat ini, aku benar-benar menyadarinya. Bertarung. Mengapa tidak berkelahi? Anda belum menyerah pada saya? Bagaimana saya bisa menyerah pada diri saya sendiri? Apa yang tidak bisa Anda lakukan dan apa yang tidak berani Anda lakukan, itu semua omong kosong. Teman-teman, apa yang tidak boleh dilakukan? Hatiku tidak dingin, tapi darahku masih hangat. Kalau begitu lanjutkan pertarungannya. Berjuang sampai mati. Bukankah banyak troll yang bilang pedangku patah? Hahaha. Kalau begitu aku akan terus mengasah pedangku. Hari di mana pedang patah ditempa ulang akan menjadi hari di mana aku kembali. Dan sekarang, pedangku tajam kembali. Lin Yan ada di sini, dan saudara-saudaranya masih di sini. Aku di sini. Mari terus tambahkan lebih banyak pembaruan dan terus berinvestasi pada hasil, dan kita pasti akan masuk 10 besar. Untuk dilanjutkan, bahkan jika ada jaring dan lautan api, jika kamu tertangkap, bagaimana mungkin aku tidak datang? Suara Lin Yan bergema ke segala arah saat ini. Kata-kata ini membuat Zhang Yue dan yang lainnya menangis. Para pria tidak akan mudah menitikkan air mata, tetapi pada saat ini, hati mereka sangat tersentuh. Pemuda ini sama seperti sebelumnya. Hingga saat ini, mereka belum meninggalkannya. Ledakan, aliran kekuatan spiritual juga meledak pada saat ini. Yun Xi menatap dan melihat sekeliling dengan matanya. Tapi kemudian dia sedikit terkejut, dengan sentuhan sarkasme di sudut mulutnya, beraninya kamu dan sekelompok binatang seperti itu masuk ke kampku. Mendengar ini, Lin Yan juga mengikuti suara itu dan melihat. Segera dia melihat penampilan Yun Xi dengan jelas, dan kemudian Lin Yan merasa marah. Orang inilah yang membunuh begitu banyak keluarga siswa Akademi Roh. Membunuh. Pada saat ini, Lin Yan berteriak keras, dan makhluk spiritual muncul dari segala arah. Bahkan ketika menghadapi makhluk spiritual ini, pasukan armor suci masih tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan, tetapi lebih merupakan lelucon. Mengaum. Tapi saat auman pedang suci harimau terdengar, mereka menjadi lebih berhati-hati. Yang paling cepat diperbarui, itu sebenarnya adalah binatang suci. Ada banyak binatang suci di Kekaisaran Yun Ton, tetapi semuanya terletak jauh di dalam pegunungan dan tidak akan pernah muncul dalam keadaan normal. Terlebih lagi, bahkan pelatih binatang dari Beast Spirit County tidak dapat menjinakkan mereka. Binatang suci itu memiliki harga dirinya sendiri, dan juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kecerdasan mereka lebih kuat daripada orang biasa. Tapi sekarang, kenapa kamu didorong oleh pemuda ini? Ledakan. Ketika semua orang tercengang, pedang suci harimau bergegas maju dan menyerang dengan merajalela, meskipun tentara armor suci tidak takut, dan meskipun pedang suci harimau kuat, itu tidak dapat melukai mereka. Tapi mereka tidak bisa menghentikan pedang suci harimau. Ini adalah binatang suci. Kekuatan binatang suci itu sangat arogan. Pada saat ini, sisik di tubuh pedang suci harimau bersinar seperti pedang tajam. Desir, desir, desir. Dan ia bahkan mengguncang tubuhnya, dan sisiknya berubah menjadi pedang tajam dan melesat ke depan. Hanya saja meskipun sisiknya tajam, namun hanya mengeluarkan suara, ding-ding, saat bertabrakan dengan armor suci, hanya menyisakan sedikit goresan pada armor suci tersebut. Tidak ada cara untuk menghancurkan baju besi suci ini. Melihat ini, Zhang Yue dan yang lainnya merasa lebih sedih. Tapi kemudian mata mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka melihat Lin Yan mendarat tepat di punggung pedang suci harimau dengan berjinjit. Kemudian ketika pedang suci harimau mengeluarkan potongan sisik, Lin Yan benar-benar menginjaknya di atas timbangan, itu langsung naik ke udara. Bahkan Yun Xi kaget dengan pemandangan ini. Dentang Di udara, Wu Ji Suanyu milik Lin Yan bersinar, dan pedang dengan guntur dan kilat jatuh ke tangannya. Ini adalah pedang yang sebenarnya. Pedang Dewa Petir Begitu pedang ini muncul, ia memancarkan aura dingin. Ada keheningan antara langit dan bumi. Cahaya guntur itu bersinar seperti keabadian. Dentang Tapi Lin Yan tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pedang ilahi cahaya guntur ini. Meskipun dia telah mencapai kondisi setengah langkah menjadi orang suci, itu tetaplah pedang ilahi. Setelah kekuatan sebenarnya diaktifkan, kekuatan spiritual Lin Yan juga akan-akan langsung berkurang. Namun meski begitu, pedang suci ini tetap luar biasa. Saat cahaya energi pedangnya melintas di tiang bendera, Rune, Zhang Yue dan yang lainnya. Kurungan benar-benar hancur. Lalu tiba-tiba mereka terjatuh. Lin Yan menatap ketiga orang itu dan menembakkan tiga sinar cahaya. Zhang Yue dan yang lainnya tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap cahaya itu, ternyata itu adalah pil. Dan itu adalah ramuan suci. Zhang Yue dan yang lainnya sudah tidak asing lagi dengan pil ini, yaitu pil roh kudus dan pil pemulihan. Yang satu dapat dengan cepat memulihkan kekuatan spiritual, dan yang lainnya dapat dengan cepat memulihkan cedera. Mereka tidak ragu-ragu dan langsung menelannya. Melihat ini, Lin Yan merasa lega dan menghela nafas lega dengan tenang. Dia bisa saja menunggu bala bantuan lain tiba sebelum mengambil tindakan. Tapi dia juga bisa melihat bahwa Zhang Yue dan yang lainnya tidak bisa bertahan lama lagi. Luka mereka terlalu parah, dan darah masih menetes. Ketika darah menetes, mereka akan mati total. Pada saat itu, meskipun bala bantuan tiba, mereka tidak akan bisa diselamatkan. Saat mereka mendarat di bawah tiang bendera, Holy Armor Army pun berkumpul dan langsung mengepung mereka. Saat ini, darah ada di mana-mana. Makhluk roh itu mengeluarkan suara yang menyedihkan. Kebanyakan dari mereka terbunuh atau terluka. Pertempuran ini baru saja dimulai, dan makhluk spiritual itu sudah tidak mampu bertahan. Melihat sekeliling, ini sudah menjadi tempat yang menyedihkan. Apakah kita masih bisa bertarung? Lin Yan memandang Zhang Yue dan yang lainnya. Ketika obat mujarab masuk ke dalam tubuh, kekuatan obatnya langsung memadatkan seluruh tubuhnya. Ini adalah ramuan yang disempurnakan secara pribadi oleh Lin Yan. Ini juga merupakan ramuan tercepat untuk menyembuhkan luka dan memulihkan kekuatan spiritual. Waktunya terlalu singkat untuk mencerna kekuatan ramuan itu, tapi kita masih bisa bertarung. Zhang Yue dan mereka bertiga memfokuskan mata mereka dan berkata, Dan di kedalaman mata mereka, ada niat membunuh yang kejam. Ini adalah pil yang membangkitkan semangat. Jika nanti kamu tidak memiliki cukup kekuatan spiritual, minumlah saja. Lin Yan memberi mereka tiga pil lagi. Ini juga merupakan ramuan suci. Ketiga orang itu mengambilnya dan segera mengangguk. Saya tidak menyangka bahwa Anda, di usia Anda, akan memiliki begitu banyak pengetahuan. Bagi Kekaisaran Yun Ton, pil suci adalah harta karun. Bahkan Yun Si tidak pernah meminum tiga pil seumur hidupnya. Begitu Lin Yan mengambil tindakan, ada sembilan. Bagaimana ini tidak membuatnya cemburu. Bunuh. Yun dia kemudian berbicara tiba-tiba. Begitu suara itu turun, tentara armor suci menikam dengan tombak suci. Kekuatan semacam ini seperti gunung tai yang menekan puncaknya, membuat orang merasakan tekanan yang besar. Lin Yan tahu bahwa sebagian besar pasukan armor suci sedang menyergap, menunggu siswa lain dari Akademi Roh Tiba, tetapi meskipun hanya ada 30 tentara armor suci di depannya, itu masih agak sulit baginya. Tapi saat ini, Lin Yan tiba-tiba minum. Sekarang, dia tidak lagi memiliki perlindungan apapun, dan kekuatan spiritual yang kuat melonjak ke langit dalam sekejap. Yang meledak selanjutnya adalah tubuh Dewa Bintang. Dengan kekuatan fisik yang dilepaskan, Lin Yan seperti naga yang melonjak, membawa aura yang kuat dan menghancurkan bumi. Tubuh ilahi, Yun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping. Menurut informasi yang diperolehnya, orang di depannya adalah Tian Suan, tetapi Tian Suan hanya berada di alam Suan Ling dan alam Suan dan Da Cheng, dan itu hanyalah tubuh suci. Tapi sekarang, dia tidak hanya setengah langkah menuju alam kesucian. Dia juga memiliki tubuh Dewa Bintang. Ternyata kamu telah menyembunyikan kecanggunganmu, tapi adegan hari ini, meskipun kamu memiliki kekuatan seperti itu, kamu tidak bisa pergi. Pasukan armor suci kita ada di sini, bagaimana kamu bisa bertarung? Yun dia tersenyum dari bawah tangannya hati, percaya diri. Bagaimana kita bisa bertarung? Lin Yan juga tersenyum saat ini. Di bawah mata sucinya, dia telah melihat Hua Yun Xing dan yang lainnya muncul, dan kemudian berkata, tentu saja kita harus bertarung dengan kekuatan. Bukan hanya aku ingin bertarung, dan aku ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Pada saat ini, suara Lin Yan tiba-tiba bergema di kam. Hancurkan tentara armor suci. Kalimat ini seperti palu yang berat. Tapi itu membuat Yun Xi dan yang lainnya merasa seperti lelucon paling lucu di dunia. Pasukan armor suci tidak terkalahkan dan tak terkalahkan, dan telah lama menjadi mitos kerajaan Wonton. Bahkan jika kekaisaran Tiumen dan kerajaan sekitarnya mengumpulkan kekuatan mereka, mereka tidak mampu mengalahkan tentara armor suci. Pemuda di depannya, dan dia juga seorang pemuda yang berada di ambang kematian, benar-benar mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Bunuh dia. Pada saat ini, Yun Xi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkata langsung, Ledakan. Begitu kata-kata itu keluar, pasukan armor suci yang menunggu mereka melonjak, dan kekuatan muncul, menyebabkan tanah bergetar hebat. Membunuh. Zhang Yue dan yang lainnya juga tiba-tiba mengambil tindakan dengan kebencian yang kuat di mata mereka. Di tangan mereka, mereka memegang senjata suci yang diberikan oleh Lin Yangang, dan ketika mereka melambaikannya, terjadilah angin puyuh yang menggigit. Meski begitu, mereka hancur dalam sekejap. Tidak apa-apa jika mereka diizinkan berurusan dengan pasukan armor suci. Tapi sekarang mereka adalah sekelompok prajurit Holy Armor. Terlebih lagi, para prajurit Holy Armor ini bekerja sama dengan sempurna dan diam-diam satu sama lain. Mereka sepertinya membunuh secara khusus untuk tujuan membunuh, menusuk langsung pada titik vital mereka. Sekalipun mereka sangat kuat, tapi dengan banyaknya tombak suci yang membombardir mereka, sulit untuk menahannya. Berdengung. Tapi pada saat ini, seberkas cahaya muncul dari pikiran Lin Yang. Itu adalah pil jiwa. Ternyata itu adalah pil jiwa semi-suci. Ada tiga bulan jiwa yang bersinar terang di atasnya. Ledakan. Di bawah kekuatan jiwa seperti itu, Rune langsung mengembun. H$X. Rune ini muncul dan melesat langsung ke segala arah. Dalam sekejap, Rune armor suci pada selusin prajurit armor suci yang paling dekat dengan semua orang hancur. Klik, klik, suara-suara itu seperti pengingat. Begitu suara itu jatuh, pedang petir Lin Yang terayun ke bawah. Energi pedang itu juga langsung memenuhi udara. Energi pedang membunuh, dan guntur serta kilat membawa kehancuran. Ketika pedang itu jatuh, energi pedang menembus langsung ke dalam baju besi suci, membunuh orang-orang di dalamnya. Mendesis. Menatap seperti ini, Zhang Yue dan yang lainnya terkejut. Pasukan armor suci juga tampak terkejut. Tentara armor suci selalu menjadi mitos. Alasan kenapa mereka kuat bukan hanya karena kekuatan mereka sendiri, terlatih dengan baik dan tidak takut mati, tapi juga lebih mengandalkan armor suci ini. Dengan armor suci di dalam diriku, aku memiliki dunia. Tapi hari ini, Lin Yang benar-benar menggunakan rune untuk menghancurkan rune pada baju besi suci mereka. Ini di luar imajinasi mereka. Boom-boom-boom. Melihat adegan ini, Zhang Yue dan yang lainnya juga bergegas pergi. Senjata suci itu jatuh ke atas armor suci, meski tidak bisa membelah armor suci. Namun kekuatannya mampu menyebabkan luka serius pada prajurit yang berada di dalam armor suci. Baju besi suci itu beratnya seribu pon. Tanpa rune saat ini, mereka juga berada dalam kesulitan besar. Saat ini, Lin Yang tidak menggunakan jimat berat. Memang benar rune seperti itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Dalam pertempuran ini, pasukan armor suci bukanlah fokusnya. Yun dia adalah lawannya sekarang. Ham, meskipun kamu luar biasa, hanya ada satu cara untuk mati. Melihat aura Lin Yang yang sedikit tertekan, Yun Si berkata dengan marah. Melemparkan rune barusan menghabiskan banyak kekuatan jiwa Lin Yang, bukan. Meski begitu, masih belum habis. Tapi Yun Si sudah lama berada di medan perang, tapi dia bisa melihat dengan jelas. Lin Yang tidak dapat menggunakan rune ini berkali-kali, dan di bawah pengepungan seperti itu, Lin Yang cepat atau lambat akan kehabisan kekuatan jiwa. Pakai, setelah Yun Si selesai berbicara, Lin Yang berbalik dan menatap Zhang Yue dan yang lainnya. Kekuatan jiwanya meledak, membentuk penghalang besar, menutupi ketiganya. Kemudian Wu Ji Suanyu milik Lin Yang bersinar dengan seberkas cahaya, dan kemudian tiga potong baju besi suci muncul di tanah. Apakah kamu membunuh tentara armor suci? Melihat armor suci, Yun dia tampak sangat marah. Dia tahu armor suci ini. Tanda di atasnya jelas merupakan tanda kerajaan Wonton. Karena Lin Yang memiliki baju besi suci, dia jelas mendapatkannya setelah membunuh pasukan baju besi suci. Oleh karena itu, hal ini juga membuatnya marah. Ledakan, sejenak, kekuatan spiritual Yun Si meledak. Aura suci setengah langkah di tubuhnya juga meledak. Dia berjingkat, dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tanah, dan tubuhnya menukik ke atas seperti burung layang-layang terbang. Di tangannya ada tongkat kerajaan. Tongkat kerajaan itu bersinar dengan cahaya kemasan dan meraung ke arahnya dengan kekuatan spiritual yang dahsyat. Ledakan, kemudian di bawah pandangan semua orang, tongkat itu menghantam penghalang. Penghalang itu tiba-tiba berguncang dan memecahkan jejak. Ledakan, hampir tanpa penundaan, Yun Si jatuh lagi. Serangkaian raungan, seperti genderang besar, ditabuh di kam militer. Retakan pada penghalang semakin dalam. Penghalang ini akan retak kapan saja. Desir, desir, desir. Zhang Yue dan yang lainnya di dalam penghalang tidak berani menunda, dan mereka segera mengenakan baju besi suci di tubuh mereka. Pada saat ini, mereka begitu bersinar bahkan aura mereka pun berbeda. Yun dia berdiri di penghalang, sedikit terkejut. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa baju besi suci itu pasti milik tentara armor suci, tapi tanda di atasnya sebenarnya berbeda dari milik mereka. Ini bahkan lebih misterius dan luar biasa. Uhuhuh. Tepat ketika Yun Si terkejut, Lin Yan juga mengenakan baju besi suci. Ledakan. Kemudian penghalang itu meledak sepenuhnya. Wow, tanda pada baju besi suci tetap ada, menutupi seluruh tubuh, dan cahayanya sangat terang. Selain itu, kekuatan spiritual langit dan bumi dari segala arah juga mengalir bersamanya, melekat pada baju besi suci mereka. Apakah kamu memodifikasi ini? Yun Si bertanya, menggerakkan sudut mulutnya. Baju besi suci mereka dipadatkan oleh ahli jimat suci yang bersahabat dengan keluarga kerajaan Yun Ton dengan harga yang sangat tinggi. Master jimat suci itu bukan dari kekaisaran Yun Ton. Namun pencapaiannya dalam bidang rune tidak ada bandingannya. Bahkan Yun An dan yang lainnya pun takjub saat holy armor selesai dibuat. Ini jelas merupakan sebuah baju besi yang mengejutkan semua orang. Bahkan di mata Yun Si dan yang lainnya, Baju besi suci ini sungguh sempurna. Tapi sekarang, melihat baju besi suci di Lin Yan dan Zhang Yue, mau tak mau mereka merasa iri dan bahkan lebih cemburu. Mereka bisa merasakan kalau baju besi suci ini bahkan lebih kuat dari milik mereka. Habiskan kekuatan spiritual mereka, aku ingin tahu rahasia baju besi suci ini, kata Yun Si ketika dia melihat Lin Yan mengabaikannya. Dentang, dentang, dentang. Saat berikutnya, tombak suci semua orang diayunkan. Bahkan Yun Si mengambil tindakan secara tiba-tiba. Ada aura keagungan di tongkatnya. Tongkat emas ini sebenarnya adalah senjata suci berkualitas tinggi. Orang-orang ini mengambil tindakan pada saat yang sama, dan kekuatannya cukup untuk mengguncang gunung kecil. Terlebih lagi, Lin Yan dan lainnya. Tapi baju besi suci ini sebenarnya tidak bisa dihancurkan. Tombak suci tidak dapat menembus, kekuatan jiwa tidak dapat menembus, dan bahkan api tidak dapat membakarnya, bahkan jika Yun Si dan yang lainnya sangat kuat, mereka tidak dapat menekan Lin Yan dan yang lainnya untuk sementara waktu. Tapi Yun Si tidak terburu-buru, dan berkata dengan dingin, kekuatan spiritualmu hampir habis. Ketika kekuatan spiritualmu habis dan kamu bahkan tidak bisa mengayunkan pedang, kamu akan berada di bawah belas kasihan kami. Bibir Lin Yan menunjukkan senyuman. Tanah di segala arah menderu dan bergetar. Lin Yan tahu dengan jelas bahwa bala bantuan akan datang. Sekarang giliran mereka untuk melawan. Ledakan. Tanah berguncang, dan sangat dahsyat. Seolah-olah ribuan tentara datang untuk membunuhnya saat ini. Meskipun Yun Si dan yang lainnya sudah terbiasa dengan adegan besar, mereka masih sedikit ketakutan saat ini. Karena aura yang memenuhi udara bukanlah aura kultifator biasa. Ini bukan seorang prajurit, bukan seorang jenderal. Tapi masing-masing kuat. Ledakan. Akhirnya, sesosok muncul, dia memegang pedang suci dan tampak bangga, dengan sinar cemerlang menyinari tubuhnya. Orang ini membuat Yun Si dan yang lainnya terlihat kaget. Lin Yan. Dia berada di perbatasan dan tahu tentang urusan kekaisaran Yun Ton, terutama ibu kota kekaisaran. Dia tahu bahwa musuh terbesar keluarga kerajaan saat ini adalah keluarga Lin. Tapi sekarang mereka mengincar siswa akademi spiritual mengapa Lin Yan tiba-tiba muncul. Pria keluarga Lin, meskipun pasukan di depanmu tak tertandingi dan disebut mitos, tapi hari ini aku akan memintamu untuk memadamkan mitos tentara armor suci yang tak terkalahkan. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Lin Yan tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan berteriak. Ya, suara itu seperti guntur ilahi. Desir, desir, desir. Ketika dia selesai berbicara, sosok-sosok itu muncul. Ini semua adalah anggota keluarga Lin. Lin Yue, Lin Nan, dan bahkan Lin Su termasuk di antara mereka. Mereka semua memiliki senjata suci di tangan mereka. Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada rasa takut di mata mereka. Berada di perbatasan, Yun Si tahu siapa orang yang paling menakutkan. Dia bukanlah orang yang kuat, juga bukan seseorang dengan baju besi yang berat. Tapi orang yang tak kenal takut. Orang-orang itu yang paling merepotkan. Rah, kurung kurawal buka. Hari ini, seperti inilah keluarga Lin. Mengapa mereka tidak takut? Ini adalah tentara armor suci. Kalau begitu bunuh, Lin Jian mengayunkan pedangnya ke bawah, dan Lin Yue, Lin Nan dan yang lainnya seperti harimau yang menuruni gunung. Mereka tidak peduli dengan apa yang ada di hadapan mereka, apalagi siapa yang berani mereka hadapi. Di mata mereka, segala sesuatu tampak bisa ditaklukkan. Segala yang ada di hatinya penuh dengan semangat juang. Ledakan. Dalam sekejap, anggota keluarga Lin bentrok dengan tentara armor suci. Lin Jian ada di depan, aura pedangnya tajam. Sekarang, Lin Jian, Lin Yue, dan Lin Nan semuanya telah mencapai kondisi setengah langkah menjadi orang suci. Segera setelah mereka mengambil tindakan, kekuatan suci menghilang dan udara yang bergetar menjadi stagnan. Lin Yan adalah seorang alkemis yang benar-benar kuat. Terlebih lagi, keluarga Lin juga memiliki seorang alkemis seperti Yin Sheng. Akan sulit bagi Lin Jian dan yang lainnya untuk tidak menjadi kultifator setengah langkah dari alam suci, dengan tumpukan pil, bahkan jika ditumpuk, mereka bisa menjadi orang kuat. Terlebih lagi, mereka sendiri memiliki landasan yang kuat. Membunuh, dan generasi muda keluarga Lin, yang dipimpin oleh Lin Su, sebenarnya sangat luar biasa. Sekarang dia telah memadatkan ramuan misterius itu. Memegang pisau besar, setiap jatuh dan mengenai armor suci, tubuh lawan akan terguncang. Generasi muda keluarga Lin telah terlahir kembali dua kali. Terlebih lagi, Lin Yan sangat mementingkan mereka. Setelah keluarga Lin menghadapi banyak krisis, mereka yang selamat semuanya adalah pemuda yang benar-benar pantang menyerah. Kamu sendiri tidak bisa bersaing dengan tentara armor suci kami. Yun dia juga berteriak keras, suaranya menggelegar seperti guntur dari langit. Setelah mengucapkan kata-kata ini, banyak prajurit Holy Armor tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Mereka sudah lama menunggu, dan sekarang mereka muncul. Saat ini, sebenarnya ada seratus orang yang bertempur di pasukan armor suci. Bisa dikatakan, orang-orang ini dapat melewati pegunungan. Meskipun itu adalah binatang suci. Menghindari. Namun saat ini, praktisi keluarga Lin tidak boleh mundur bahkan setengah inci pun. Ledakan. Pada saat ini, suara gemuruh lain terdengar. Kemudian Hua Yun Xing muncul, sosoknya seperti kilat bergegas ke depan. Di belakangnya ada orang kuat dari Alchemist Guild. Yang kian dan lainnya juga termasuk di antara mereka. Orang-orang ini memiliki perpaduan kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa, memancarkan aura yang menakjubkan. Terutama Hua Yun Xing, apinya keluar dan berubah menjadi naga panjang, yang membuat orang menghela nafas. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, momentum itu ditampilkan secara ekstrim. Apa gunanya? Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan mati. Yun dia melambaikan tongkatnya dan membantingnya ke arah Lin Yan. Meskipun dia tidak takut, dia juga ketakutan. Mengapa begitu banyak orang berkuasa muncul untuk membantu mereka menghadapi siswa dari Akademi Roh ini? Bahkan Hua Yun Xing dan yang lainnya datang. Ledakan. Sebelum ekspresi terkejut Yun Xi mengeras, suara lain keluar. Bahkan Zhang Yue dan tiga lainnya sedikit lamban. Mubai Ren, Kuang Jianmen dan lainnya juga muncul. Tidak hanya mereka, para penggarap dari empat kabupaten dan kota pun tiba-tiba berdatangan. Zhang Yue dan yang lainnya juga mengenal para petani di daerah tersebut. Sebagai anggota kekaisaran Yun Ton, mereka tentu saja telah melihat kompetisi alkemis. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Lin Yan sedang menghadap keluarga kerajaan. Saat itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang berdiri di depan Lin Yan. Dan orang-orang ini adalah manusia saat ini. Apakah ini suatu kebetulan? Saat ini, mereka memandang Lin Yan, ingin menanyakan jawabannya. Tetapi mereka menemukan bahwa ekspresi Lin Yan sangat acuh-ta'acuh. Tampaknya semuanya berada di bawah kendalinya. Pada saat itu, ekspresi Zhang Yue dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka tidak bodoh. Sebaliknya, mereka sangat cerdas. Mereka sepertinya melihat sesuatu di mata Lin Yan. Suatu saat, mereka juga sempat ragu. Sosok Tian Suan sama dengan Lin Yan, dan perilakunya juga sangat mirip. Mereka bahkan berdiskusi secara pribadi di Gunung Tandus bahwa Tian Suan adalah Lin Yan. Namun saat itu, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, ini sepertinya bukan lelucon. Membunuh. Suara pembunuhan Mubayren dan lainnya langsung menghanyutkan pikiran mereka. Saat ini, medan perang yang sangat menakjubkan telah terbentuk di sini. Seluruh kekaisaran telah berdiri selama ribuan tahun. Pertarungan hari ini mungkin adalah pertarungan yang paling dahsyat, bukan? Latar belakang keluarga Lin sebenarnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Merasakan kekuatan, Yun Xi juga ketakutan. Dia tahu tentang Mubayren dan lainnya. Namun menurut intelijen, orang-orang ini tidak sekuat itu. Sudah berapa lama? Apakah kekuatan orang-orang ini juga meningkat? Faktanya, sejak mereka berdiri di depan Lin Yan, Lin Yan diam-diam memanipulasi segalanya. Menggunakan Lin Jian sebagai penghubung untuk memberi mereka pil, sehingga kekuatan mereka tidak seperti dulu. Hah! Pada saat ini, dengusan dingin terdengar. Yin Sheng, Ling Chan dan lainnya juga datang tiba-tiba. Di belakang mereka, ada sekelompok orang yang berdiri. Hanya saja kelompok orang ini sangat berbeda. Mereka mengenakan pakaian khusus. Di atas kostum ini, ada tanda yang bersinar. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Yun Xi adalah kata, Lin tersulam di pakaian 30 orang ini. Apakah mereka dari keluarga Lin? Mengapa Yun Xi belum pernah mendengarnya? Apakah kamu tidak tahu tentang kekuatan ini? Kamu menghabiskan banyak waktu untuk mengasah pedangmu, tapi kamu hanya mengayunkannya sekali. Hari ini adalah saat bagimu untuk menunjukkan dirimu. Kamu adalah tentara keluarga Lin. Kamu mengenakan pakaian paling kuat di kekaisaran dan dilengkapi dengan senjata suci paling ampuh. Naikkan pasukan selama seribu hari. Gunakan pasukan untuk sementara waktu. Hari ini adalah waktu bagimu untuk berlari kencang. Kamu dilahirkan untuk melindungi keluarga Lin. Hari ini, bahkan jika kamu mati, kamu harus mati untuk melindungi keluarga Lin. Jadi bunuh. Yin Seng dia mengangkat kepalanya, matanya seperti pedang, dan tiba-tiba berteriak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.